Kembali lagi dengan saya, Emir Widya di Emir Widya Channel. Salam Sound Professional Indonesia. Kali ini kita akan belajar sesuatu, tapi tetap masih dari Lembang. Sedikit agak sore sudah. Mudah-mudahan jangan terganggu oleh sekeliling. Kita bisa fokus dengan apa yang kita akan pelajari saat ini. Di hadapan pemirsa, dengan saya saat ini ada kabel speaker. Kita akan mengenal beberapa jenis speak-on dan kabel speaker. Ini yang pertama, ini Nutrick NL 4FX. Ini Nutrick NL 4FX. Saya kurang begitu suka tipe ini. Karena apa? Kita lihat. Nah, dia terdiri dari bagian jepitnya seperti ini. Ini yang jepit tengah ini, seperti ini. Kemudian, kalau saya harus masukkan kabel ke dalamnya, ini yang satu harus dari bawah, yang satu harus dari samping, agak sulit kalau kabelnya cukup besar. Ini saya pakai tasker 2x4mm. ini Nutrick NL 4FX. Nah, ini saya beli karena saya tertarik. Ini, maaf, ini bukan power cone. Atau yang biasa orang pakai ini untuk listrik. Tidak. Ini speak-on. Tapi lucu dikasih warna putih. Kita bisa tertukar dengan power cone. Atau yang untuk listrik. Kalau lihat pinnya, ini pin speak-on. Nah, ini ada tonjolannya, ada di sini dan di sini. Nanti, di lain waktu, saya akan bawakan pasangannya untuk listrik. Dan, ini tiruan daripada Nutrick. Karena Nutrick tidak pernah bikin yang seperti ini. Saya beli karena saya tertarik saja sama warnanya. Ini lucu, ini putih. Tapi bukan listrik. Ini NL, dimana dia kasih kode NL4FC. Ya, hati-hati saja. Karena saya juga belum pakai untuk watt besar. Atau untuk ampere yang besar dari keluaran speaker. Tapi, saya lebih suka tipe yang seperti ini. Kalau dibuka, dalamnya seperti ini. Kebetulan, ini kabelnya isinya tasker 4x1,5 mili. Ini tasker 4x1,5 mili. Wah, saya satukan supaya besar. Baik, kita lihat yang berikutnya. Kemudian, saya punya citronik. Ini adalah citronik. Tipenya saya tidak begitu hafal. Tapi, mirip seperti yang tadi. Ini citronik. Kalau kita lihat bagian dalamnya. Mari kita buka. Seperti mirip dengan yang tadi. Tapi, pemirsa saksikan. Saya pakai kabel 4x4 mili. Ini untuk subwoofer. Kenapa kalau demo kita punya suara sound lebih kencang daripada yang lain? Karena ini. Karena kami mengakalinya di sini. Saya sengaja memberikan video ini bagi anak-anak muda yang sedang belajar. Kita ingat bahwa kita membuat demikian ini seperti seolah-olah kita membuat jalan tol bagi listrik. Bagi alus listrik. Jangan lupa bahwa keluaran dari power ampli itu adalah AC. Sama dengan listrik daripada rumah kita. Bayangkan kabel 4x4 ini 2 jadi positif. Dan 2 jadi negatif. Ya, pemirsa bisa lihat di sini. Demikian. Ini adalah tasker 4x4 mili. Yang berikutnya saya tidak perlu buka karena ini masih sama. Ini adalah Citronic juga. Tapi pemirsa bisa lihat ini kabelnya adalah Mogami 4x4 mili. Kebetulan akan dikirim. Hari ini mungkin saya akan tes sebentar. Ini masih Citronic. Dan 4x4 mili ini saya satukan persis seperti tasker yang tadi. Ini simpanan saya terakhir. Karena Corona dengan sedih saya harus jual. Karena saya juga tidak pernah pakai. Lama di gudang ini sudah tersimpan. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bung Charles yang membelinya di Donggala. Terima kasih. Saya akan nanti perlihatkan video saya menggunakan kabel ini. Saya kira demikian dulu dari saya. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa like dengan subscribe-nya. Salam Sound Professional Indonesia.